Intro Bahwean merupakan salah satu pulau yang terletak di Laut Jawa dan berada 120 km sebelah utara Gresik dan sekitar 164 km. Dari Surabaya. Secara administratif, Pulau Bahwean masuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di pulau ini, terdapat dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Akses menuju Pulau Bahwean selama ini ditempuh melalui jalur laut menggunakan kapal cepat dari Gresik selama 4 jam. Sedangkan, dengan kapal feri dapat memakan waktu tempuh hingga 10 jam. Untuk itu, pemerintah melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, membangun sebuah bandara domestik, yaitu Bandar Udara Harun Tohir yang berlokasi di Kecamatan Tambak. Guna meningkatkan konektivitas, mempermudah mobilisasi orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara, unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Harun Tohir terus mengambil langkah-langkah perbaikan, baik dari infrastruktur, sumber daya manusia, dan fasilitas umum lainnya. Bandara ini memiliki runway sepanjang 930 meter dan lebar 23 meter. Peksiway 90 meter x 15 meter, apron 100 meter x 80 meter, serta terminal penumpang seluas 314 meter persegi. Saat ini, penerbangan di Bandar Udara Harun Tohir dilayani oleh penerbangan perintis Susi Air. Rute Surabaya menuju Bawean pulang pergi dengan frekuensi seminggu 5 kali. Dan rute Bawean menuju Sumene pulang pergi seminggu 1 kali. Penerbangan perintis di Pulau Bawean menjadi kebutuhan karena dapat memangkas waktu tempuh perjalanan sehingga lebih efektif dan cepat. Kehadiran Bandara Harun Tohir di Pulau Bawean, Kabupaten Gersik, Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang. Selain itu, kehadiran Bandara Harun Tohir juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengingat potensi yang ada di Pulau Bawean ini cukup besar seperti perikanan dan pariwisata. Dan tak kalah pentingnya merupakan jalur evakuasi medis bila transportasi laut tidak beroperasi karena cuaca buruk. Karena dengan adanya transportasi udara, akses menuju Pulau Bawean menjadi lebih mudah dan cepat. Bandar Udara Harun Tohir tak hanya melayani penumpang yang naik dan turun pesawat saja, tetapi juga melayani evakuasi medis atau MediFact bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Dengan SDM yang berkualitas, unggul, berkompeten, dan berdaya saing, UPBU kelas 3 Harun Tohir terus berupaya meningkatkan fasilitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa Bandar Udara, sehingga tercipta penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!